Ada jok dulu Pak waktu saya kuliah, katanya, ngapain kuliah komputer sukses-sukses tinggi-tinggi? Toh kamu akan jadi anak buahnya orang ekonomi, gitu katanya. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Leontinus Thomas Alva Edison, co-founder dari Tokopedia. Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol panjang lebar mengenai masa kecilnya beliau dan masa depan Indonesia ke depan. Leon, terima kasih banget bisa datang. Sama-sama Pak, terima kasih sudah mengundang saya juga. Leon, saya mau tanya mengenai masa kecil Anda. Anda lahir di Pontianak, tanggal 19 Maret ya? Iya, betul. Pisces, 1981 kan? Iya. Jadi sekarang usia 39. Iya, betul. Nah, waktu di Pontianak, sebelum ke Jogja, sekolah di Atma Jaya, gimana tuh perjalanan hidup? Hobinya ngapain? Nakal? Atau apa? Oh iya, saya mungkin kalau nakal sih sedang-sedang Pak saya. Jadi nggak terlalu yang bagaimana gitu, tapi saya juga nggak terlalu lurus, menurut setiap saat itu nggak juga. Jadi ada belok-beloknya lah. Misalnya, bolos untuk nge-band. Pernah. Nge-band? Iya, dulu. Orang tua saya juga perhatikan, sangat perhatikan pendidikan. Jadi dari kecil memang. Ibu saya guru saya, Pak. Oke. Ibu saya guru. SD, SMP, SMA, Universitas? Seingat saya sih SD dan SMP ya. Ibu saya ngajar matematika dan masa Inggris dulu. Oke, bagus. Jadi saya diajarin matematika dan masa Inggris sama ibu. Jadi pendidikan diperhatikan, kemudian saya suka musik itu memang juga dari kecil. Nggak ada yang paksa sih, Pak. Memang suka aja gitu. Main instrumen, nyanyi? Lebih ke arah nyanyi ya, Pak. Main instrumen, otodidak-otodidak, tapi sekedar bisa aja lah gitu. Nggak sampai ahli. Contohnya? Instrumen apa? Saya kalau keyboard itu main record, ya boleh lah. Oke. Gitar juga main record, ya boleh lah. Yang penting bisa jadi pengiring, tapi nggak sampai serius banget. Nah, tapi saya memang, saya ikut paduan suara itu dari SD. Oke. Karena kan sekolah katolik ya, biasanya kan pasti diajakin kan. Ayo, yang katolik harus ikut paduan suara. Tapi akhirnya suka aja sih, jadi ikut terus gitu. Jadi mulai serius paduan suara itu SMP. Oke. Ya, SMP. Jadi setiap minggu latihan dua kali, terus setiap hari minggu paduan suara kita pelayanan di gereja, gitu. Oke. Terus makin serius lagi waktu kuliah di Jogja, terus di Jakarta sempat saya seriusin sedikit. Tapi waktu kecil tuh idolanya siapa? Walaupun saya nyanyi di paduan suara, tapi saya memang mengidolakan Bon Jovi, Pak. Oke. Kenapa nggak kayak Papa Roti atau Placido Domingo? Saya mengidolakan itu ke arah Bon Jovi-nya sih. Oke. Kenapa? Yang bikin Bon Jovi itu beda dari yang lain-lain? Ceritanya ya, Pak. Jadi saya baca-baca sekses story-nya dia itu lumayan ini. Misalnya contoh gini, dia waktu muda, waktu latihan musik itu dianggap tidak berbakat. Wah, katanya ini orang tuanya dikasih tahu sama gurunya, katanya, wah anakmu nggak berbakat, gitu. Nggak berbakat main musik, gitu. Nah, terus tapi ternyata dia bisa menciptakan lagu yang baik, gitu. Nah, kemudian orangnya kerja keras. Sempat ada interview-nya dia, dia bilang, oh, jangan salahkan saya kalau band member itu nggak bisa ikutin kerja kerasnya saya. Karena ada beberapa band member-nya berhenti karena itu. Karena dia kan kerja keras banget. Jadi kalau mereka tur itu bisa setahun full, pindah-pindah kota. Dan sense of business-nya bagus. Dan sense of business-nya bagus. Dia buka restoran juga, kan? Iya, betul. Terus dia dermawan juga, Pak. Betul. Banyak cerita lah dia nyumbang kemana. Waktu badai Katrina dia nyumbang. Restorannya digartisin, katanya. Jadi semua orang yang terkena jadi korban, katanya boleh makan di restoran saya, nggak usah bayar, gitu-gitu. Dia sampai bilang, kan sampai sekarang kayaknya masih ada deh. Restorannya dia, dia ada satu aturan katanya, nggak apa-apa bayar nggak makan. Tapi kontribut ke komunitas aja. Jadi di situ bantu-bantu, gitu. Jadi keren sih. Nah, kalau nggak ada cerita kayak gini, Anda tetap mengidola Bon Jovi nggak? Mungkin tetap, Pak. Karena lagunya bagus sih, ya, Pak. Oke. Lagunya bagus, itu suaranya tinggi kan dulu. Waktu dia masih muda, suaranya tinggi banget. Jadi saya merasa, kalau penyanyi rock, biasanya suaranya serak-serak, sangar gitu, dia tuh nggak, gitu. Jadi saya merasa, wah, suaranya bagus ya, tinggi, gitu. Suaranya bagus, tinggi, terus seraknya pas, gitu, Pak. Nggak yang terlalu sangar banget, gitu. Nah, ini berkorelasi nggak dengan keahlian Anda di komputer atau programming, gitu? Atau ini kayak one-off aja, gitu? Mungkin sedikit-sedikit, inilah, Pak, sedikit-sedikit terpengaruh, tuh gini, Pak. Saya kuris aja, nih. Menurut saya, nggak, Pak, kalau nyanyi itu kan mesti sering latihan, ya, Pak. Iya. Jadi kalau nggak pernah dilakukan itu, pasti kemampuannya turun, gitu. Menurut saya banyak pemusik, lah, ya. Mereka makin tua juga makin mature, gitu, biasanya. Oke. Jadi kalau saya refleksikan ke perjalanan saya di Tokopedia, kalau saya nggak eksekut, gitu, nggak bakal jadi barangnya, gitu. Makanya kita ada beberapa tagline, misalnya mulai aja dulu, itu karena memang dari pengalaman pribadi, sih. Jadi kami mulai dulu dan kita harus kerjakan, gitu. Nah, tapi seperti musisi yang makin tua itu makin matang, ketika company kita makin lama, makin besar, semuanya jadi lebih besar, jumlah apapun, ya, ya. Jumlah pegawai, jumlahnya lebih besar, kita sebagai pribadi juga harus makin matang, Pak. Kita nggak bisa seperti ketika Tokopedia masih 50 orang. Nggak bisa. Semuanya berubah, gitu. Leadership-nya berubah, cara komunikasinya berubah. Dulu kita town hall, kita bisa undang semua company. Sekarang kita mau undang semua, nggak bisa, gitu. Sekarang udah berapa? 4.000, 5.000? Iya, kita sampai sekarang pun kita town hall aja ada keterbatasan ini, kan. Ada keterbatasan teknologi juga, kan. Betul. Zoom cuma bisa seribu, ya? Iya. Terus paling mungkin kita bisa bikin, kalau semua orang perlu lihat, mungkin kita bikin di YouTube live yang untuk internal, kan bisa di private, ya. Jadi semua orang bisa lihat. Tapi kan kalau YouTube live begitu, kan satu arah, ya. Jadi interaksi dua arahnya juga nggak segampang itu. Jadi memang ketika makin besar, ya kayak musisi, Pak. Organisasi harus makin matang, tapi kita sebagai pribadi juga harus makin matang. Kita tahu kita, apa, banyak sekali role saya pribadi juga saya harus berubah, gitu. Kalau nggak, pasti nggak akan bertahan, ya. Kapan hook dengan komputer? Waktu saya SD, ya, pertama kali dibeliin komputer. Terus saya main game. Nggak ada yang ngajarin? Nggak. Waktu itu gampang, Pak. Kalau main game kan cuma masukin, colok main game. Terus, saya ngerasa keren banget itu gini, Pak. Ada temen saya yang lebih pinter komputer. Nah, waktu dia ke rumah saya, dia nggak kasih-ngasih tahu komputer itu bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Terus akhirnya saya jadi, wah, keren banget, ya, gitu. Terus akhirnya, waktu itu saya nggak tahu. Saya pikir disk itu cuma yang besar. Ternyata PC yang di tempat saya ada yang besar, ada yang kecil. Oh, saya bilang ada yang kecil, ya. Bedanya apa, ya? Oh, megabit-nya lebih besar. Oh, gitu. Jadi saya masih ingat dulu jaman saya main game. Itu setengah main game itu berhenti, Pak. Jadi saya masih buka. Disk yang besar, keluarin. Masukin lagi, saya klik, lanjut. Itu lucu banget, ya, gitu. Nah, terus temen saya bilang, oh, lu pakai yang kecil ini nggak usah. Kok bisa nggak usah? Oh, karena kapasitas storage-nya lebih besar. Oh, gitu ya. Oh, ya, bener, loh. Dulu kenapa? floppy disk, kan? Iya, floppy disk. Terus itu yang 3.5, ya, disini. Terus, nggak berapa lama setelah itu, mulai SMP, SMP kelas 3, gitu, kan ada kelas komputer di sekolah. Saya masih ingat guru komputernya ngajar bisa bikin lagu, Pak. Oke. Jadi katanya, oh, kalau gini-gini bisa bikin lagu. Terus PR-nya adalah, terserah kalian mau bikin lagu apa. Wah, udah nyambung. Iya, saya bikin lagu Bon Jovi, gitu. Terus saya, gue ketuk-ketuk. Terus saya bikin, jadi, gitu. Nah, itu saya ngerasa keren, gitu. Terus satu lagi yang paling keren itu, temen saya lagi. Dia bilang, eh, kamu tahu nggak, sekarang tuh nggak usah pakai disk lagi. Oh, kenapa gimana? Dia bilang, pakai hard disk. Lu beli deh hard disk, katanya. Ini udah tahun 90-an, nih. Iya, tiba-tiba colok hard disk itu, nggak usah lagi floppy disk. Jadi semuanya bisa masuk ke situ. Game-nya bisa lebih dari satu. Banyak lah, gitu. Terus beli hard disk, pasang. Jadi, itu sih yang bikin saya ngerasa, oh, ini komputer barangnya satu, tapi setiap saya ketemu-teman saya, ada aja yang baru, gitu. Nah, itu, ya, itu antara mulai sekitar kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP, itu, ya, gitu. Terus, coding yang serius pertama kali, ngurul? Terus terang sih, kalau coding yang serius pertama kali, di waktu kuliah. Oke. Jadi, sampai SMA tuh hanya game aja? Iya, hanya game. Oke. Hanya game, tapi waktu mau kuliah, kan ditanyain sama orang tua juga, mau apa nih, jurusan apa, gitu. Saya bilang, kayaknya komputer ya. Kenapa? Ya, karena pengalaman saya itu, bisa main game, apa. Terus, nonton film juga, kan. nonton film, kan kadang, wah, itu, bobol berangkas tuh, ada orang yang datang, nggak tahu ngetik-ngetik apa, tiba-tiba kebuka, gitu. Pokoknya, rasanya keren, gitu. Jadi, saya itu, waktu itu, bener-bener nggak ngambil jurusan lain, Pak. Oke. Saya langsung masuk, iya, saya cuma daftar informatika aja, gitu. Memang daftar di kampus beberapa, tapi semuanya saya pilih informatika, gitu. Apply kemana aja? Di Jogja itu, di... Hanya ke Jogja aja? Iya, di Jogja. Jadi, Pontianak maunya ke Jogja? Kenapa nggak mau ke Jakarta, Surabaya, atau... Karena waktu itu setelah kerusuhan, Pak. Oke. Iya, jadi waktu yang kerusuhan 98 itu kan, saya kelas 2 SMA. Nah, waktu saya kelas 3 SMA, waktu itu, tiba-tiba sekolah saya, banyak murid baru dari Jakarta. Oke. Mereka cerita, katanya, ya ceritanya serem-serem lah, gitu. Karena kan, ini kan, nggak, nggak, waktu itu... Jogja relatif lebih aman. Jogja relatif lebih aman, dan mungkin karena kejadian itu, jadi saya sama temen saya, nama-namanya ke Jogja. Waktu itu, kita naik kapal, Pak. Kapal Pelni, kapal lawit. Atau Semarang. Atau Semarang, kita naik bus ke Jogja. 1999? 1999, iya. Wow. Terus, gimana pengalaman college? Cerita deh. Kalau di Atma, menurut saya, seluruhnya gini, Pak. Angkatan saya itu, banyak top talent-nya. Kebanyakan dari Jogja, atau dari luar top talent-nya? Di Atma, Jaya. Campur-campur, Pak. Oke. Campur-campur. Jadi ada temen yang dari Jambi, dari Riau, ada yang dari Papua juga, ada yang dari Bali. Oke. Itu, seingat saya ya, sampai sekarang, kadang waktu saya ke Jogja, beberapa dosen saya, kadang masih bilang, wah, yang ngasih kalian dulu, top banget. Yang sekarang, agak-agak, ya, mesti di-encourage lebih lah. Oh ya? Sempat ada info begitu, dari dosen saya. Nah, yang saya ingat tuh, angkatan saya, top talent-nya banyak. Itu pintar-pintar semua, Pak. Top talent-nya banyak. Jadi, sampai di sana, saya jadinya, ya, setengah-setengah minder-minder lah. Karena kan, dulu, saya dari Pontianak. Jadi, logat bicara beda. Banyak, istilah yang beda, gitu. Yang paling lucu gini, Pak, di Pontianak itu, ngomongnya, TS. TS. Kalau di Jogja itu, ST. Nah, saya gak tahu. Saya makan, saya bilang, minumnya apa, Mas? TS. Saya bilang. Dia kasih air putih, pakai S. Saya bingung. Kok? Dia salah dengar ya? Gak apa-apa. Besoknya, saya ngomong lebih kencang lagi. TS! Saya bilang. Dia kasih, kok sama? Terus, saya taik sama teman saya. Emang, dia salah dengar ya? Enggak, kamu pesan apa? Gue bilang, gue mau ini, teh manis, ada S. oh, lu bilangnya mesti, bukan, oh, dia bilang, oke, oke, iya, iya, Itu agak luculah gitu. Terus kayak, ada beberapa kata yang, saya salah nangkep, jadi saya ungkapinnya salah, orang gak ngerti gitu. Oke. kan jadi lucu-lucuan lah gitu. Jadi kadang-kadang agak mida-mida sedikit gitu. Terus, yang saya ingin lagi di kampus itu, saya cukup beruntung karena saya banyak bertemu dengan dosen yang soko killer. Tapi menurut saya enggak-enggak. Belajarnya banyak. Tapi belajarnya banyak, iya. Saya masih ingat, ada dosen saya yang, dia baru kembali dari Australia. Jadi dia baru ambil master degree di Australia. Jadi cara ngajarnya itu seperti di Australia. Nah, kayaknya enggak semua orang cocok gitu. Hanya sedikit yang cocok. Nah, saya termasuk yang cocok sih sama cara ngajarnya dia. Maksudnya lebih open gitu kan. Lebih komunikasi dua arah gitu. Akhirnya, waktu mulai opening asisten dosen, saya jadi asisten dosennya dia gitu. Ya, waktu semester lima saya apply, asisten dosen. Artinya sudah kelihatan bakatnya Anda? Ya, mungkin begitu ya. Apa yang paling challenging waktu di college? Menurut saya yang paling challenging itu teknis, komputer sainsnya Pak. Banyak yang, karena komputer sains kan banyak ya Pak. Jadi, saya merasa dulu saya itu kuat di logic. Nah, tapi sedangkan untuk bisa sukses di computer science itu enggak bisa cuma logic Pak. Banyak ya itu. Nah, jadi challenging-nya di situ. Jadi, jadi apa namanya, kalau logic, algoritma gitu, oke. Tapi, hal-hal yang lainnya susah. Saya, dulu saya masih ingat ada mata kuliah khusus tentang user interface. Itu bagi saya susah banget Pak. Kenapa? Ya, karena itu misalnya dibilang, oh kalau kamu bikin ini, tolong desain interface saja. Desain interface gitu kan. Kotak, info-nya di mana. saya agak kesulitan waktu itu. Saya masih ingat itu agak kesulitan di situ. Tapi kalau yang algoritma gitu, nah itu saya oke gitu. Saya suka. Nah, jadi maka saya merasa, wah, yang ini saya enggak bisa gitu. Yang ini saya enggak bisa gitu. Terus, apa namanya, yang saya suka lagi itu, ya software engineering lah. Istilahnya rekayasa perangkat lunak. Nah, itu oke. Tapi banyak hal-hal lain, yang terutama, hardware-nya, perangkat keras itu saya enggak bisa. Saya ingat dulu, ada lab perangkat keras. Wah, itu saya paling susah lah menurut saya. Susah banget menurut saya itu, itu susah gitu. Jadi, saya ngerasa benar-benar teknis, komputer sains itu sebenarnya susah. Itu, tapi ya, untung kan kalau, waktu kuliah kan kita bisa, ambil jurusan yang kita suka kan. Jadi, saya memang ambil, rekayasa perangkat lunak sih waktu itu. Kapan mulai kepikiran, untuk jadi, apa ya, entrepreneur, waktu di universitas? Sebenarnya, enggak Pak, saya, Sama sekali enggak? Enggak. Saya ingin jadi karyawan aja? Iya, jadi, zaman dulu kan cita-citanya, jadi karyawan, kalau kita punya skill, terus kita kerja keras, pasti ada yang menghargai gitu. Jadi, ceritanya kita jadi entrepreneur itu kepepet, Pak. Kita entrepreneur karena kepepet, karena kita bekerja di company yang setelah sekitar satu setengah tahun kita kerja di sana, kita ngerasa ini enggak ada masa depannya. Jadi, saya ngobrol sama William, wah, kita mesti ngapain nih? Kalau kita enggak ngapa-ngapain, ya, bisnis ini tutup, kita jobless gitu. Nah, makanya dari situ baru kita mulai cari, apa sih yang kita mau kerjakan selanjutnya gitu. Ini enggak terpengaruh oleh .com crash tahun 2000? Itu kan, waktu itu kan melejit ke atas, terus nyungsep ke bawah. Enggak, Pak. mungkin gini, Pak. Mungkin karena saya orang engineering kali ya, software engineering, jadi salah satu company yang saya kagumi itu juga Google, misalnya. Waktu itu di… Google belum ada tahun 2000? Sudah, Pak. Saya… Didirikan tahun berapa? Iya, 1999 sih. Tapi gini, saya masih ingat waktu saya di lab komputer itu sekitar 2001-2002, saya mulai pakai Google. Oke. Nah, waktu itu kenapa, karena gini, ada job dulu, Pak, waktu saya kuliah. Nah, katanya, ngapain kuliah komputer sukses-sukses tinggi-tinggi? Toh, kamu akan jadi anak buahnya orang ekonomi, gitu. Sekarang mereka jadi anak buah semua. Nah, tapi saya lihat, loh ini founder-nya Google, komputer saya sih enggak tuh jadi bos, gitu kan. Kasarnya begitu. Betul. Dan mereka anti-MBA. Betul, betul. Nah, jadi, waktu itu ya sempat ada semangat itulah. Jadi kita sempat melihat, oh ini makin, apalagi setelah saya bekerja di Jakarta, kan akses internet makin luas ya. Jadi, kita makin bisa baca sukses story di luar sana, gitu. Oke. Tapi, itu tahun, awal tahun 2000-an, orang tuh masih mikir, bukan hanya Google aja kan, kayak IBM, itu kan kayak dream job-nya kan. Iya, betul. Kalau mau kerja jadi karyawan kan. Iya. Oke. Tapi menarik juga bahwasannya di kuliah tuh, zaman kuliah enggak pernah ada kepikiran. Enggak, belum. Mau jadi pengusaha atau entrepreneur. Belum sama sekali enggak kepikiran. Iya, dream job sih Pak. Nah, ini salah satu alasan kita bangun untuk KOPD juga sih Pak. Karena, kalau kita melihat, zaman dulu kan Indonesia itu, memang masalah utamanya adalah peluang ya Pak. Tidak semua orang memiliki peluang yang sama. Contohnya, kita lihat di kota kecil ya, di tempat saya di Pontianak, teman-teman saya yang ekonominya jauh lebih baik, ada tapi enggak banyak. Nah, biasanya mereka itu distributor tunggal dari brand nasional lah, atau brand internasional gitu. Nah, tapi untuk bisa begitu kan, semuanya biasanya bahasanya ke arah, ya itu mesti ada modal besar dulu gitu. Jadi memang banyak pengalaman saya sendiri bahwa, ya enggak, peluangnya sih, kesempatannya tidak merata buat semua orang gitu. Nah, makanya kita, saya enggak pernah memikirkan. Anda mikirnya modalnya bakal gede aja. Betul. Kalau jadi pengusaha. Jadi karena enggak ada, jadi enggak bisa. Jadi kita mimpi bagaimana untuk, yang realistis lah gitu. Jadi bekerja itu yang lebih realistis ya. Pengalaman apa di luar kampus yang bentuk Anda sebagai pribadi dan pengusaha? Pergaulan dengan teman-teman kos. Jadi gini, saya masih ingat dulu di Jogja memang ada beberapa kebiasaan ya Pak. Beberapa kebiasaan itu orang-orang ngekos atau kumpul sesama orang satu daerah. Nah, saya enggak Pak. Baur. Iya, jadi saya waktu itu, saya kan Katolik ya, jadi saya kenal dengan satu bruder waktu itu. Dia kenalkan kemonakannya di Udahulia Jogja. Nah, kemonakannya itu cariin saya tempat yang, saya bukan kos, tapi semacam-semacam homestay. Jadi saya stay dengan keluarganya. Dan itu orang Jawa Tulen lah gitu. Nah, kemudian karena agak jauh dari kampus, saya pindah. Nah, saya waktu pindah yang kedekat kampus itu, saya juga enggak kos. Jadi kita itu sama-sama sewa rumah. Rumahnya ada lima kamar, dan kita tinggal di situ. Dan semua orang yang, apa, lima orang yang. Beda. Itu beda semua. Dan kita benar-benar ketemunya pada saat kita lihat iklan sewa rumah itu. Jadi ada orang Lampung, saya berkenaan. Random banget ya. Random banget, itu random banget. Bagus. Nah, kemudian. You believe in random theory? I think sometimes random things can happen. Tentas random things can happen. Satu lagi, Pak. Itu waktu saya KKN lokasi di Gunung Kidul, di Plain. Itu sama juga itu random, Pak. Jadi, kelompoknya itu ditentukan oleh panitia KKN-nya. Kita enggak bisa pilih. Tiba-tiba, papan pengumuman, seret. Kita tengah cari nama saya siapa, kelompok berapa. Terus ketemu kelompoknya, oh, orang ekonomi, ada teknik industri, saya informatika, terus ada orang biologi. Enggak pun berenem gitu. Benar-benar enggak kenal. Menarik tuh. Percakapannya menarik. Percakapannya menarik. Awalnya mungkin agak-agak kagok kan. Nyambung apa enggak nih? Nyambung apa enggak. Terus, ada yang lebih malu-malu, ada yang lebih proaktif gitu kan. Kemudian, yang menarik juga, di lokasinya sih, Pak. Jadi, kita kan KKN itu tinggal di rumah kepala dusun ya. Kepala dusunnya begitu ya. Nah, saya tuh baru merasa, orang di desa itu baik-baik semua. Nah, dan saya ingat pernah, sekali nih kan, di Gunung Kidul kan semuanya mandi pakai air sumur. Jadi, waktu temen saya pinjam motor, saya lempar kunci motor saya. Dia salah tangkep, masuk sumur. Itu, salah satu pemuda di sana, turun kayak Spiderman. Turun ke sumur. Enggak pakai tali. Enggak pakai tali. Enggak pakai tali. Tembok aja. Iya, dia pakai kayak Spiderman beneran. Ambilin, terus dia naik lagi. Terus benar-benar bantu aja gitu. Jadi, menurut saya itu lumayan membentuk karakter itu. Jadi, saya tuh banyak, saya tuh dibantu orang, random, tiba-tiba dibantu itu banyak Pak. Di atas. Iya, betul. Itu salah satu juga dari berkat Tuhan ya. Iya. Jadi, itu benar-benar kita enggak direncanakan, enggak diapa-apakan. Saya enggak pernah pikir, tapi setelah kejadiannya selesai, saya sering merenung, kok bisa ya gitu. Nah, ini jawabannya cuma satu gitu. Ya, memang pasti ada campur tangan Tuhan membantu. Lulus, terus kerja di mana? Saya kerja di... Enggak ada kepikiran mau ngambil S2 atau apa gitu? Enggak Pak. Langsung aja? Langsung. Ajar? Kerja? Jadi, waktu itu salah satu yang paling ngetop itu namanya Bali Camp. Bali Camp itu waktu itu paling ngetop banget. Nah, terus om saya yang di Jakarta bilang, oh saya kenal sama founder-foundersnya. Jadi, saya disuruh interview lah di sana. Tapi, tapi saya enggak diopor ke Bali Camp. Kenapa? Akhirnya saya di, enggak tahu ya mungkin kebutuhan mereka di Jakarta ya. Jadi, setelah saya interview di Jakarta, saya keterima di Jakarta. Oke. Nah, saya kerja di, waktu itu, salah satu company yang grupnya Sigma Cipta Caraka sih. Oke. Ya, nah, jadi senior-senior IT Indonesia seperti Telkom gitu? Ya, Pak Toto Sugiri, ya Bu Marina, terus ada Pak Cahyo, ada Pak Adres Ginting itu, apa, petingginya Sigma itu, ya mentor dan guru saya juga lah. Waktu itu masih belum Telkom, Pak. Waktu saya masuk masih Sigma Cipta Caraka namanya. Oke. Di data center ya waktu itu ya? Ya, saya sebenarnya di divisi software, ada satu divisi software ya. Oke. Nah, di situ saya juga termasuk belajar paling banyak, tentang teknologi sih, Pak. Oke. Mentor-mentor teknologi saya juga di sana, dari sana, ya. Ada pengalaman-pengalaman unik di situ, yang bentuk Anda gitu, untuk kayaknya semakin, semakin ketemu nih. Nah, ada Pak pengalaman, tapi mungkin, ngebentuknya itu, tetap selalu perjalanan, Pak ya. Jadi gini, saya itu dulu waktu di sana, kita itu sangat-sangat tidak suka dengan yang namanya manajer. Karena manajer kan bukan orang yang mengerjakan proyeknya. Jadi kadang estimasinya itu meleset, estimasinya kurang tepat. ketika itu terjadi, yang paling sengsara kan, inginirnya, Pak. Jadi yang paling sengsara inginirnya. Saya masih ingat, hari keempat saya kerja itu, saya sudah bergadang sampai pagi, enggak pulang. Hari keempat, Pak. Senin selesai, rebuk, kamis. Jadi rebuk malam, kemarin kamis. Nah, itu ya pengalaman lah gitu. Nah, tapi itu juga yang bikin saya bangun Tokopedia caranya begitu. Jadi waktu itu saya sama William itu enggak suka. Suruh begadang semua. Iya, enggak suka manajer. Jadi kita semuanya, kita percaya kepada eksekutor. Jadi kita cari semua orang yang tipenya eksekut. Semuanya kerjain, kerja, 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 selesai gitu. Nah, tapi kita juga mulai kena batunya ketika Tokopedia sudah mulai sekitar seratusan orang lah. Besar. Wah, itu sudah mulai. Akhirnya kita baru saja. Ini agak-agak mirip dengan Google loh. Begitu ya, Pak. Ya, walau waktunya kan mereka kan. Ya, benar juga ya. Bahkan sampai sekarang juga mereka masih agak-agak ogah gitu loh melihat MBA atau manager. Iya, benar sih. Ya, itu benar-benar kita ngerasa keotik banget waktu itu di Tokopedia. Siapapun bisa melakukan apapun, siapapun boleh berinisiatif apapun gitu. Akhirnya jadinya chaos. Jadinya module yang sama dikerjakan oleh tiga tim berbeda gitu. Terus ide yang sama dikerjakan oleh tiga tim yang berbeda. Ujung-ujungnya, loh kan sini udah, loh sini udah. Jadi makin chaos mau gitu. Ya, itu yang bikin kita sadar bahwa memang posisi manager dan leadership itu sangat penting. Bahkan menurut saya bahkan paling penting, Pak. Saya banyak menyaksikan ya, saksi hidup nih, Pak. Saya pribadi ngerasa banyak sekali leader-leader bagus di Tokopedia yang mereka benar-benar bisa transformasi tim yang tadinya moralnya jelek, ininya jelek. Jadi sangat bagus sekali. Bahkan ada yang hard skill-nya itu bukan di situ. Tapi karena dia leader yang sangat baik, efektif sekali. Itu saya saksi mata, saya melihat sendiri, wah itu keren. Udah baca bukunya Satya Nadella nggak? Saya sudah beli, tapi belum baca. Oke. Itu dia, ya saya udah pernah beberapa kali ngomong-ngomongnya ini. Lucunya itu dia apa sih, memprioritaskan empathy. Iya, betul. Iya kan? Dia nggak memprioritaskan software development kayak cloud ini, itu, ini, itu. Empathy. Dan dia tiap minggu meeting, senior-seniornya hanya ngomong mengenai keluarga, terus mengenai anggota keluarga, dan segalanya, gimana kita bisa kasih lihat empathy. Dalam berapa tahun tuh warga sahamnya bisa naik, kalau nggak salah, tiga kali atau empat kali. Luar biasa. Penting, Pak. Posisi leader dengan leadership yang baik, itu sangat-sangat penting, Pak. Nah, dari Sigma, sampai ke Tokopedia itu lewat berapa perusahaan atau pengalaman? Ya, jadi saya, waktu saya resign dari Sigma, saya join di company mobile content waktu itu. Diajak teman juga. Itu teman saya. Startup? Atau sebagai karyawan? Sebagai karyawan. Waktu itu memang mobile content kan ngetop sekali. Semuanya yang mobile itu keren lah. Semuanya merasa mobile ini masa depan. Cuma bentuknya berbeda dengan mobile yang sekarang aja ya. Ini masih SMS ya? Masih SMS. SMS dan MMS. Jadi dulu kan konten itu termasuk yang berharga. Dan cara distribusi yang waktu itu paling cepat dan efektif itu dari SMS gitu. Nah, jadi saya masuk ke situ. Kemudian gak berapa lama saya keluar dari situ. Karena om saya sendiri ternyata saya baru tahu om saya sendiri itu mau bikin bisnis mobile content juga. Tapi waktu itu bisnisnya syaratnya itu tidak gampang. Jadi tidak semua company dengan gampangnya mendapatkan shortcode. Jadi company-nya harus bisa membuktikan traffic-nya cukup tinggi baru perusahaan telco mau kasih shortcode. Karena wajar sih karena trauma-nya kan juga pusing ya. Jadi lebih banyak terbatas. Tapi ketika kasih kan harus keluarnya resource kan. Server segala macem. Nah, tapi itu berharga gitu. Nah, jadi ternyata perusahaan om saya itu istilahnya nebeng shortcode dengan company saya. jadi oh ternyata itu yaudah lah dia ajak saya mau gak bantu-bantu keluarga lah apa saya bilang aduh saya awalnya agak ragu gitu tapi akhirnya yaudah lah saya bilang gak apa-apa lah saya berhenti itu saya bantu. Berapa lama? Itu itu sekitar pertengahan tahun 2006 itu saya mulai bantuin. bantu. Wah, setahun sebelum Tokopedia ya mulai dibentuk lah dengan Pak. Iya, iya. Nah, waktu itu saya merasa saya kerja sendiri. Terus saya ingat dengan William karena kita kita itu kerja bareng di Sigma sejak 2003 dan saya ngerasa cocok lagi. Ngerasa cocok karena bukan semuanya sama justru kebalik Pak. Justru komplementari. Jadi William kan sangat bagus di desain UI, UX produk lah. Dia produk developmentnya bagus sekali sedangkan saya kan memang engineering ya. Jadi saya ngajak dia waktu itu kebetulan dia juga lagi freelance jadi dia bilang oke lah. Nah, dari situ kita berdua kita coba jalanin bisnis mobile content tapi ternyata setelah beberapa saat kita sadar ini sebenarnya tidak terlalu prospeknya tidak terlalu bagus ya gitu. Jadi kita itu mulai kita tidak bisa memutuskan kontrak begitu saja karena kan kontraknya ada ada waktunya. Nah, sebelum waktunya selesai segala macam bisnisnya itu harus dipenuhi kan. Minimum komitmen revenue ke telco harus dipenuhi. Jadi kita masih tetap kerja supaya ruginya tidak banyak tapi di sela-sela itu waktu pikiran dan tenangan kita kita kerahkan untuk memikirkan apa lagi yang akan kita lakukan selanjutnya. nah, di sela-sela ngobrol itulah kita cerita tentang keadaan di kota kecil kesempatannya tidak banyak sebagai entrepreneur juga William gak dari kota kecil kan? William dari Pematang Siantar sebenarnya lebih kecil dari Puntianak Puntianak itu masih ibu kota provinsi William dari Siantar itu lebih kecil lagi karena ibu kota provinsi Medan tapi dari Pematang Siantar tapi itu lebih kecil dari Puntianak dari situ dia cerita oh iya keluarga-kelu keluarga saya ya toko kelontong oh iya bener toko kelontong ya dari situ kita dapetin benang merahnya Pak benang merahnya itu gap of opportunity jadi peluangnya kesempatannya memang tidak merata sebagai pedagang atau entrepreneur sebagai konsumen juga sama tidak merata sampai sekarang aja Pak barang masih banyak lebih mahal di Puntianak Pak apapun mau aquanya kadang satu gelas itu cuma kalau beli dari Tokopedia ya begitu betul Pak itu betul inilah Endgame di episode Endgame berikutnya hari keempat saya kerja itu saya sudah bergadang sampai pagi enggak pulang hari keempat Pak seni selesai rebuk kamis jadi rebuk malam jadi kamis nah itu ya pengalaman lah nah tapi itu juga yang bikin saya bangun Tokopedia caranya begitu jadi selamat menikmati selamat menikmati